Di video kali ini, Admin akan bercerita mengenai salah satu senjata yang mematikan yang dimiliki oleh suku Dayak, yaitu mandau. Dari semua senjata tradisional yang ada di Indonesia, mandau bisa dibilang sebagai salah satu senjata paling populer dan juga dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tentunya ada berbagai alasan yang membuat senjata ini begitu populer. Salah satunya adalah karena senjata ini memang memiliki banyak sekali keunikan. Bahkan perantau yang bekerja di Kalimantan dan kembali ke kampung aleman, terkadang juga membawa mandau. Ya, walaupun hanya digunakan sebagai koleksi. Bagi orang awam, mandau mungkin hanya pedang biasa. Apalagi mandau juga sering dibawa-bawa, dan terkadang digunakan untuk bekerja di kebun. Tetapi tentu saja, ada juga mandau yang digunakan sebagai senjata, dan terkadang syarat dengan hal-hal mistis. Dari fisik sudah begitu kelihatan, kalau mandau adalah senjata khas dengan kemampuan mematikan. Dan kalau kita menjalani lebih jauh lagi, senjata ini konon juga mengandung kekuatan-kekuatan magis yang sangat luar biasa. Nah, dengan semua yang dimilikinya, rasanya sangat wajar kalau masyarakat Kalimantan dan suku daya khususnya begitu bangga akan senjata yang satu ini. Nah, agar lebih tahu lagi tentang senjata sangar ini, berikut adalah fakta yang dimiliki oleh mandau. Yang paling pertama, mandau memiliki keindahan yang luar biasa. Jika ada hal yang paling dikenal soal mandau, hal tersebut jelas adalah penampilan fisiknya. Tidak seperti pedang-pedang tradisional lainnya, mandau benar-benar dikemas dengan sangat cantik. Kalau kamu perhatikan dengan sangat baik, hampir semua sisinya punya detail, mulai dari pegangan, sarung, bahkan sampai bilahnya sendiri. Tujuan mandau dihias bukan hanya karena agar terlihat menawan saja, tetapi juga punya makna khusus. Misalnya hiasan dedaulan di bagian pegangan yang ternyata mengandung manfaat khusus untuk mengusir hewan-hawan buas. Pun begitu dengan lubang-lubang di bilahnya yang juga memiliki makna khusus sendiri. Bahkan bentuk ukiran yang ada di hampir semua sisinya, itu pun juga ada maksudnya. Iya, bagi teman-teman yang tahu apa saja makna hiasan yang ada di mandau, silahkan kalian share di kolom komentar. Fakta yang kedua adalah bahan pembuat mandau yang ternyata adalah bahan yang sangat istimewa. Kita pasti berpikir kalau mandau terbuat dari besi seperti kebanyakan pedang. Ya, memang kelihatannya seperti itu. Tetapi ternyata tidak semua mandau hanya dibuat dari besi. Nah, mandau yang benar-benar asli ternyata dibuat dari bahan khusus, bukan besi, melainkan sebuah batu istimewa bernama matikei. Bahan ini sendiri secara fisik memang seperti batu, tetapi ia mengandung unsur besi yang melimpah. Dengan menggunakan bahan urut tersebut, ternyata mandau yang dihasilkan begitu luar biasa. Ia sangat keras dan juga kuat, tetapi lunak ketika dibentuk. Hanya mandau asli dan tua saja yang menggunakan bahan matikei. Saat ini, ya, mandau rata-rata dibuat dengan besi biasa. Fakta yang ketiga adalah mandau dan penyang. Mandau tak hanya menarik karena fisika yang luar biasa indah, tetapi juga cerita-cerita soal kemistisannya. Ya, mandau selain identik dengan dayat, juga selalu dikaitkan dengan hal mistis. Salah satu hal mistis soal mandau adalah penyang. Penyang ini merupakan sejenis jimat yang diwariskan secara terungkap.